Nama Hewan Laut dan Hewan Ternak Nama Hewan Laut dan Hewan Ternak Ini adalah Hiu Martil. Hiu Martil sangat andal berburu mangsa. Mangsanya ikan pari, udang-udangan, serta cumi-cumi. Meski demikian, Hiu Martil tidak membahayakan manusia. Sebaliknya, justru manusia yang berbahaya karena memburu Hiu ini. Ini adalah Angsa. Angsa adalah burung air berukuran besar dari genus ciknus famili Anathidae. Bebek dan angsa berleher pendek juga terdapat di famili Anathidae. Angsa bersama Angsa berleher pendek masuk ke dalam subfamili Anserinai namun Angsa memiliki suku sendiri. Ini adalah Kepiting. Kepiting biasanya mencari ikan kecil di dasar laut untuk kemudian dikonsumsi. Namun, karena gerakan ikan kecil lebih cepat dan sulit didapat, kebanyakan dari Kepiting pun akhirnya memakan ikan yang sudah mati atau dalam kondisi terluka. Ini adalah Lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata Lobster agak tersembunyi di bawah cangkang ruas abdomen yang ujungnya berduri tajam dan kuat. Ini adalah sapi. Sapi memiliki empat kaki, badannya memanjang dengan leher pendek. Badan ini dipenuhi rambut halus. Sapi datang dalam beragam warna dari abu-abu, coklat muda, coklat pekat, hitam dan bahkan ada yang bercorak seperti hitam putih. Ini adalah walrus. Walrus punya tidak daun telinga di kepalanya seperti anjing laut. Namun, seperti singa laut, ia bisa berjalan dengan memutar sirip belakang. Saat berenang, walrus menggunakan empat siripnya. Ini adalah singa laut. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Hewan ini juga memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan ketika di darat. Ini adalah penyu. Penyu punya peranan penting dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Laut yang sehat ini bisa menjadi habitat bagi berjuta-juta ikan dan satwa laut sebagai sumber protein penting bagi manusia. Ini adalah kura-kura. Kura-kura adalah kelompok reptil yang terdiri dari lebih dari 260 spesies yang berbeda. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, mulai dari lautan tropis hingga gurun pasir dan hutan-hutan lebat. Ini adalah kelomang. Makanan kelomang darat dapat berupa sayur-sayuran seperti bayam, kelapa dan pepaya. Kacang-kacangan, rumput laut, udang air asin dan serpihan ikan juga bisa diberikan sebagai makanan kelomang darat. Ini adalah ubur-ubur. Ciri khas mereka adalah memiliki empat tentakel oral, tentakel panjang yang menempel di mulut, tentakel ini juga memiliki sel penyengat nematosista. Tentakel lain menempel di sisi payung ubur-ubur. Ini adalah siput. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas Moluska Gastropoda. Dalam arti sempit, istilah ini diberikan bagi mereka yang memiliki cangkang bergelum pada tahap dewasa. Ini adalah ikan kerapubara. Ikan kerapubara memiliki ciri-ciri yaitu berbadan kekar, berkepala besar dan bermulut lebar. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik kecil, pada pinggiran operculum bergerigi dan terdapat duri pada operculum tersebut. Ini adalah pinguin. Kebanyakan pinguin makan kril, ikan, cumi-cumi dan jenis-jenis mahuk laut lainnya yang ditangkap saat berenang di bawah air. Mereka menghabiskan sekitar separuh dari hidup mereka di darat dan separuhnya lagi di laut. Ini adalah kuda. Kuda merupakan hewan ternak yang berperan besar dalam perkembangan sejarah sosial serta budaya manusia, karena kuda memiliki fungsi yang sangat banyak untuk transportasi dan ternak. Ini adalah singa laut. Singa laut merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ini sangat lucu dan karakteristik hewan ini adalah berkelompok. Ini adalah lobster. Lobster merupakan salah satu hewan air yang mempunyai nilai ekonomi lumayan tinggi karena bisa dijadikan sebagai hewan hias atau hewan konsumsi untuk manusia. Lobster ini termasuk salah satu keluarga udang karena memiliki bentuk tubuh yang mirip seperti udang. Terima kasih telah menonton!